Intro Nasib berbeda dua prajurit peraih bintang sakti Satu mati dengan cap pelaku makar Begitulah kisah dari Letkol Untung Syamsuri dan Jenderal Beni Murdani Seperti diketahui, keduanya adalah prajurit yang dianugerahi penghargaan bintang sakti oleh Presiden Soekarno Untung dan Beni adalah dua prajurit yang beruntung menerima bintang penghargaan bergensi bagi seorang prajurit tersebut Untung Syamsuri dan Beni Murdani dianugerahi penghargaan bintang sakti atas kiprahnya di Palagan Irian Seperti diketahui, keduanya bersama pasukan masing-masing pernah diterjunkan ke Irian Barat yang saat itu masih dikangkangi Belanda Keduanya diterjunkan ke Irian yang sekarang bernama Papua dalam rangka operasi Trikora Sebuah operasi militer yang diproyeksikan untuk merebut Irian dari tangan Belanda Sepulang dari operasi militer di Irian Untung dan Beni dapat penghargaan Di ganjar bintang sakti, sebelumnya, Untung juga terlibat dalam operasi militer penumpasan pemberontakan TRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958 Untung juga pernah menjadi komandan Batalion 454 Banteng Rider yang berbasis di Serondol, Semarang Setelah pulang tugas dari Irian, karir untung di TNI Kian Moncer Pada tahun 1964, dia kemudian ditarik ke Istana Negara Untuk memegang posisi penting sebagai komandan Batalion 1 Cakra Birawa yang saat itu jadi pasukan elit pengawal Presiden Soekarno Sementara Beni kembali ke RPKAD Tapi, kemudian berkonflik dengan komandannya Kolonel Mumpar Hadi Mulyo Beni kemudian dibuang ke Kostrat Hingga ditarik Ali Murtopo ke dunia intelijen Dunia intelijen inilah yang kemudian membesarkan nama Beni hingga karirnya melesat sampai puncak jadi Panglima TNI di era Soeharto Bahkan, Beni pernah dijuluki sebagai Raja Intel Indonesia Karena kuatnya pengaruh dia di badan intelijen Beni pernah menjabat posisi-posisi strategis di lembaga intelijen yakni sebagai asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan Asisten intelijen Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kepala Pusat Intelijen Strategis, Pusintelstrat Dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bakin Menariknya, jabatan-jabatan itu dipegangnya sekaligus dalam waktu nyaris bersamaan Puncaknya pada tahun 1983 Beni diangkat jadi Panglima ABRI atau TNI oleh Presiden Soeharto Pada tahun 1988 Beni digeser jadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Sejak saat itulah, karirnya meredup Hubungannya dengan Soeharto pun merenggang Sedangkan nasib untung berakhir buntung Keterlibatannya dalam gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965 Yang berujung penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat melempar takdir untung ke titik nadir Bahkan, hidupnya berakhir tragis Dieksekusi mati dengan cap sebagai pelaku makar atau pengkhianat negara Tidak hanya itu, pangkat serta bintang kehormatan militer yang diterimanya dicopot Untung juga diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI Pemecatan untung dengan tidak hormat dari TNI ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Garis Miring Pangti Abri Garis Miring Koti Garis Miring Nomor 171 Garis Miring Koti Garis Miring 1965 Yang diteken pada tanggal 4 Desember tahun 1965 Menurut surat keputusan tersebut untung diberhentikan dengan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya terhitung mulai tanggal 30 September tahun 1965 Pada tahun 1966, untung menjalani eksekusi mati di Cimahi Jawa Barat Sebagai tambahan informasi, untung melahir di Desa Seruni Ke Dumbajul, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli tahun 1926 Ayahnya yang bernama Abdullah memberi nama Kusmindar alias Kusman Sedari kecil Kusman diangkat sebagai anak oleh Syamsuri Pamannya, itulah awal mula, kenapa kemudian untung lebih dikenal dengan nama untung Syamsuri Terima kasih telah menonton!